Intro Baik pemirsa, minggu kemarin mungkin pemirsa lihat di hari Selasa ada tentang kedai otomotif, kedai kopi otomotif Dan kita tahu kemarin sebenarnya siapa ownernya kedai kopi, kita akan berbincang dengan ownernya kedai kopi otomotif Dan yang kebetulan juga penggemar mobil tua, yaitu mobil call, kita akan bincang dengan Pak Deddy, kita selamat Pak Deddy Selamat siang Pak Deddy Selamat siang Pak Gimana kabarnya? Baik Aduh, akhirnya bisa bertemu dengan Pak Deddy Kemarin sih sebenarnya waktu kita di kedai, saya lihat di gambarnya ada mobil yang wah saya dangiler sebenarnya Hari ini saya bisa melihat sendiri, ini mobil call, ini tahun berapa Pak Deddy? Bisa cerita tentang sejarah mobil ini? Ini mobil Mitsubishi call, tahun 1980 1980? 1980 Ini mobil punya kenangan, dulunya pick up, saya roba double cabin Oh iya, dari kesan yang ingin ditonjolkan dari mobil ini, dari kerapihan bengkel kita yang membuatnya, dari kekuatan bahan-bahan catnya, itu yang ditonjolkan Di samping mobil ini punya nilai sejarah buat keluarga saya Nilai sejarahnya yang kuat kayaknya ini Boleh cerita, nilai sejarahnya boleh dong cerita nih Ya mobil call dari dulu, saya sejak tahun 1980 jual beli mobil call Hmm, awalnya dual beli call Suka lihat di poskota iklan Beli ke Jakarta, keadaan rombeng, diperbaiki, jadi bagus, dijual lagi Oh gitu dulu Laku satu, beli satu Oh Sudah 10 tahun lebih saya jalanin Iya, iya, iya Nah ini kebeneran punya mobil tersisa ini, ya buat kenangan-kenangan gitu Iya, iya, iya Jadi ini mobil kenangan dari dulu Dan denger-denger juga ini ada mobil hoki nih, jadinya Jadi banyak mobil, banyak mobil customer yang masuk ke bengkel saya karena melihat mobil ini Sudah nggak terhitung mobilnya Oh gitu, lihat-lihat mobil ini, wah ini bagus, jadi langsung jadi pengen ngecat juga jadinya Kemeneran, istri saya belajar mobil, tapi pakai mobil gini Oh gitu Belajar mobil Pakai mobil kual gini, jadi banyak kenangannya ini kual gini Jadi dari itulah, kemudian cerita dulu awalnya Pak Dede itu jual beli kual, akhirnya ini jatuh cinta dengan kual gini jadi kual gini Sampai sekarang juga saya melihat beberapa, jadi itu masih ada, meskipun dari bodinya udah nggak berbentuk, tapi masih kemana-mana Iya Kebetulan belakangan ini saya ketemu dengan Pak Dede Ada Ibu Diyono yang di klub, klubnya mobil kual Oh gitu Kual mami aja buat tablet Oh ada klubnya juga ya Jadi sama-sama Jadi sama-sama Penggemar kual Kalau kedai kopi itu berawalnya dari begitu Ada mobil kual yang ada yang ngebenerin Iya Mau ngapi Kebenaran kita tuh apa Hobi makan Oh Jadi kuliner sambil ada ngebengkelnya gitu Jadi saya punya ide Coba kita bikin kedai kopi disini Oh iya sekalian, jadi kalau ngebengkel lapar ya tinggal makan disitu Atau yang di kedai kopi pingin ngebengkel tinggal Iya ada timba balikin dengan Oke Nah Pak Dede ini bicara mobil ini kan luar biasa nih Ini yang saya menarik sebenarnya chatnya Chatnya luar biasa, selain mobilnya tapi ini chatnya luar biasa Iya Keren gitu Nah boleh dong cerita ini gimana sebenarnya untuk bisa dapat Bisa dapat hasil chat yang sebagus ini gitu Jadi pertama begini Karena Karena yang ditonjolkan itu pengen hasil bengkel perbaikan sendiri Iya Pertama warnanya dulu Iya Kita cawikan warna yang memang ngejereng Iya Iya Jadi begitu orang lihat Wuh warna Langsung ngejerengnya dulu ya Ngejerengnya dulu Terus kan kita mesti pikirkan dulu Pikirkan juga Itu kualitas chat Betul Betul Jadi saya pengen ngecat mobil, pengen tahan lama Hmm Nah Untuk tahan lama ini Perlu bahan yang bagus Betul Betul Kalau kerapihan itu dari tukang-tukang dari bengkel kita Kalau masalah kuat nggak hanya itu pengecatan tergantung dari bahan yang kita pakai Bahannya yang penting bahannya untuk lebih kuatnya ya Nah untuk mendukung supaya bagus kualitas bagus itu saya itu kan dari bengkel otodidak Iya Saya sampai belajar diajakin supplier chat untuk pergi ke Jerman lihat pabrik chatnya Iya Ke pabrik chatnya Sprint di Itali Iya Ini anak saya perempuan Iya Dibawa juga kesana Beserta istri saya Oh Jadi sering ikut-ikut jalan-jalan juga ya Iya jalan-jalan Ini anak saya Jessica yang kedua Ini sedang di bengkel Oh gitu Jadi Jadi sering-sering ke jalan-jalan tadi ya Lihat-lihat chat tadi ya Tanik chat ya Sebenarnya kita ada gudang disini Oh gitu Nanti kalau mau pabrik Gudangnya juga boleh Oh siap Gudangnya juga ya Boleh siap Ada waktu Siap Jadi ini chatnya juga Pak Dede sampai keluar ya untuk dapat bahan yang Ya saya tuh Cari ilmu itu Ya nggak ada Nggak ada habisnya Betul Betul Ilmu itu nggak ada cukupnya gitu Kemana aja nyari ilmu Sampai keluar ya Iya Nah memang tadi Untuk mendapatkan Nah tips sedikit untuk mendapatkan chat yang bagus tadi Pertama kalau pengen kuat Bahannya ya Bahannya Bahannya yang penting itu sebenarnya Bahannya Oven sendiri Perabot oven Itu pendukung kita kerja Oh gitu Sebenarnya Sebenarnya bahannya ya Bahannya yang harus kuat Di samping Bahannya kuat Terus kita harus ikuti Teori-teori Aturan dari yang membuatnya Hmm Teori dari Pembuat chat tadi Ya Nggak bisa kita sembarangan Ganti teori sendiri Makanya hasilnya Kadang kalau kita lihat ada orang yang ngechat Nggak lama chatnya jadi Apa ya Kadang kudar Kadang pecah-pecah Kadang pecah-pecah Kadang juga apa tadi ya Apa Bisulan Gitu ya Jadi dari teori juga harus Teori itu penting Dipahami benar ya Yang tukang chat juga ya Disiplin Soalnya Soalnya tukang chat kan Nggak mungkin kita jagain tiap menit Betul Betul Jadi Tadi ya apa namanya Harus Si tukang chatnya juga Bener-bener orang yang disipkan Harus disiplin Berikut dari aturan yang ada Iya Nah Pak Dede Ini kan Ini bengkel nih Pak Mirsa Kita lagi di bengkel nih Ini bengkel apa sebenarnya Ini bengkel Namanya Cipendawa Motor Cipendawa Motor Cipendawa Motor Sebenarnya Dulunya Spesialisnya di body repair Oh gitu Perbaikan body Awalnya body repair Awalnya body repair Kemudian berkembangnya Ke spare part Oh Terus Sekarang Kita juga rekanan asuransi Oh iya Ada Diperkirakan kurang lebih 50 asuransi Yang rekanan ke sini Oh Sampai 50 asuransi ya Ya Jadi ada agen asuransi juga Hmm Ada juga kita melayani provider mobil Suka sewakan mobil ke asuransi Oh iya 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 Jadi kalau mobil yang diperbaiki disini Dikasih mobil pengganti Oh Tapi khususnya sentra Asia Oh iya 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 Jadi ada sewa mobil Ada mobil Ada perbaikan body Ada jual spare part Jual variasi Hmm Ada juga mobil towing Gimana Mobil towing Jadi buat mobil ngederek Oh iya iya Kita sedia juga Oh di sini ya Karena kita punya pelanggan Ada yang dari luar kota Oh di sini ya Dari melimbing Dari Garut Oh iya 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 Sampai ke Anyer Oh gitu Nah Langganan saya Langganan sampai di Anyer ya Langganan Jauh juga ya Dari pengandaran Kemarin mah ada mobil yang kecelakaannya di Jepara Oh gitu Dibawa kesini Dari Jepara kesini Ngederek Ngedereknya aja 4 juta setengah Wih Dibawa kesini Gak mau di sana ya Yang punya orang Jakarta Yang punya orang Jakarta Ketelakaan di Jepara Dibawa kesini Dibawa kesini Dibawa kesini Dibawa kesini Kepercayaan Betul Karena bengkel Nomor satu Saya menomorkan Kualitas dulu Kualitasnya Harga Belakangan Betul Harga sih Harusnya juga Kalau pengen murah sih Semua orang juga mau Iya Tapi kalau murah jelek Betul Cuma gitu Sesuai lah ya Harga yang didapat Kualitas yang didapat Dengan harga sesuai lah ya Betul Jadi sekarang ini Bengkel kita itu Di samping toko variasi Ada bikin sarunjok Iya iya Nano keramik juga ada Sperpat Itu untuk semua merek Oh gitu Suzuki Dayahasu Semua Toyota Sperpat juga disini Semua merek itu juga Lengkap ya Disini ya Saya kemarin baru pulang dari Malaysia Abis gathering Gathering Toyota Oh iya iya Dapat piagam dari sana Oh Udah Udah sering dapat Pengharga yang disini Dari itu ya Ya udah 12 kali 12 kali ya Dari auto 2000 Dari Toyota Oh dari Toyota ya Untuk Cet Perpat 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 Dengan pembeliannya banyak Otomatis ada subsidi dari pabrik chatnya Oh iya 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 Dari distributornya juga Betul Betul Jadi kita bisa berangkat itu dikasih 4 tiket bareng Oh Jadi Jadi kita sambil cari ilmu Dibayar Oh gratis kan dibayarin dari 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 pabrik Pabriknya Pabrik chatnya Ya iya iya Pak Deddy Hatunuhun makasih banget ini Sama-sama Atas waktunya sudah berbagi Nah nanti boleh ya Saya lihat-lihat di bengkelnya Boleh silahkan Kebetulan Anak saya juga Suka di superpat Oh tadi ya Si Jessica tadi ya Jessica Siap-siap Ya sebelumnya Sebelum jalan-jalan kesana Saya tutup dulu Baik Baik pemirsa Kita sudah berbincang Banyak dengan Pak Deddy Oh ini luar biasa Saya bilang ini master chat Wow Tadi kita ngobrol banyak Nah Kalau mau ngechat Disini jagonya Nah Kita akan ketemu lagi Di lain kesempatan Oh iya tempatnya saya lupa Ini berada di Kampung Desa Bojong Desa Bojong Karang Tengah Cianjur Kita ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!